Kita lanjut kepada Profesor Musliar dulu, silahkan. Gimana kalau mau ngomong-ngomong? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita bersama. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pasli yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan kontribusi di acara diskusi kita pada sore hari ini. Bapak dan Ibu, tadi panjang lebar, Bapak dan Ibu tidak perlu saya sebutkan satu persatu yang sudah memberikan kontribusi pemikiran di dalam diskusi ini. Kalau bisa saya kelompokkan, diskusi kita ini bertujuan untuk menghasilkan seseorang. Kadang kita lebih berfokus mendiskusikan pendidikan seperti apa yang akan kita wujudkan ke depan agar maruah Sumatera Barat kembali seperti apa yang kita punya pada waktu masa yang lalu. Di dalam banyak buku-buku, termasuk ketika kita menyusun kurikulum 2013, saya terlibat di situ, ada tiga kompetensi yang diperlukan, diberikan kepada peserta didik kita atau pada generasi kita. Yang pertama, kompetensi pengetahuan, knowledge. Hari ini untuk memperoleh knowledge ini luar biasa. Di tengah COVID-19, kita belajar bagaimana menggunakan media daring. Kalau dahulu, tidak bisa saya membayangkan, Pak, di Sumatera Barat ini, Pak Tajudin, Bapak dan Ibu yang lain yang mungkin hari ini tidak sering pulang kampung. Anak-anak kita belajar berangkat ke sekolah jam 7, sekolah formal sampai jam 2, kemudian mengikuti kursus di bimbel-bimbel sampai pulang jam 7 malam. Ini menurut saya tidak manusiawi. Karena apa? Karena model pembajarannya berbeda. Alhamdulillah, kita sudah memperbaiki kurikulum, nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Iwan yang sebagai Dirjen Guru pada hari ini, pengetahuan untuk diperoleh tidak hanya diperoleh, mana saja yang bisa diperoleh, diperpustaka, 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 diperpustaka. Kemudian kompetensi keterampilan. Seseorang ini, apalagi Pak Ismet Fanani tadi, kemudian Pak Budi Isman juga, dan Pak Azumadi Azra mengatakan juga, kompetensi keterampilan ini penting. Tidak cukup orang punya pengetahuan tinggi saja, tapi dia punya keterampilan. Keterampilan itu relevan dengan yang dia ikuti. Ketika seseorang belajar di fakultas sastra, dia minimal harus bisa membuat berita atau menulis dengan baik. Dahulu Sumatera Barat ini terkenal tempat lahirnya sastrawan-sastrawan, ada di Negoro, dan segala macam. Tapi hari ini tidak banyak, seperti Pak Suryadin, jadi beberapa orang yang masih bisa meneruskan sejak para pendahulu kita. Kemudian yang paling penting didahulikan oleh Bu Ngarayati tadi, kompetensi sikap. Bu Ngarayati tadi menyebutkan hanya lima yang puluh. Walaupun banyak sesuai yang bisa ditanungkan, kompetensi sikap yang paling penting yang kita miliki adalah agama. Kita beruntung sebagai orang Sumatera Barat, agamanya menjadi dasar oleh kita. Tapi coba kita lihat agama seperti apa yang dimiliki orang awal pada hari ini. Kadang-kadang malah lebih tidak agamis dibandingkan orang lain, di daerah lain. Ini yang perlu kita kritisi. Seperti apa? Kemudian baru fighting spirit. Orang Minang itu terkenal dulu fighting spirit, pergi merantau itu tidak dibekali, tidak dipergilir modal. Paling-paling membawa randang agak 2 kilo untuk bisa makan lebih kurang 2 minggu, menjalankan dapik induk dirantau. Fighting spiritnya, kemudian jujur, pandai bergaul, lima bumi dipijak di sana, langit di jujuang, kalau merantau anak dahulu dan sana cari dahulu, dan segala macam filosofi-filosofi. Itu kan sikap-sikap baik. Hari ini sikap itu tidak ada lagi di tempat kita. Lalu bagaimana menanamkan sikap ini? Bapak dan Ibu, di slide berikutnya, bisa dilihat dan slide saya Pak Basliar? Bisa Pak. Bisa dilihat, tapi dipercepat saja sedikit. Iya Pak. Ini Pak Elfini tadi sudah mulai. Kalau dapat pendidikan karakter itu dimulai dari paut. Paut yang lebih besar, ini yang sebelah kanan ini, surah kiri adalah pendidikan, pendidikan paut, pendidikan dasar, pendidikan mendengar, pendidikan tinggi. Pendidikan karakter itu lebih besar pada pendidikan paut. Anak kalau sudah bagus sopan santunnya, agamanya pada waktu kecil, ke depan dia sudah bisa membawanya dengan baik. Di pendidikan tinggi, mulai dari pendidikan mendengar, sudah mulai kita ke sain teknya. Jangan dari awal, kita akan berikah, kita akan terbalik. Dari awal anak itu kalau dapat tekat itu sedapkan bahasa Inggris. Menurut saya apa perlu? Saya pergi ke tempatnya Pak Suriadi ini, ke Belanda, anak-anak tidak belajar bahasa Inggris, di situ dari awal tidak belajar sain, sampai kelas tiga itu belum belajar bahasa Inggris. Setelah itu belajar bahasa Belanda mereka baru. Di Jepang juga tidak bahasa Inggris ditonjolkan dari awal. Kita kalau dapat anak kita dimasukkan seolah internasional, pandai bahasa Inggris, sehingga karakternya tidak baik. Bukan bahasa Inggris tidak penting, penting sekali, tapi bagaimana, kapan sebaiknya bahasa Inggris itu kita berikan. Bapak dan Ibu, berlantaskan ke ini, saya menyarankan ini Pak, menyarankan ini, usul untuk memajukan pendidikan Surumatera Barat dengan memodifikasi peranan Surau di Minangkabung masa lalu dengan model pendidikan sekarang. Ini model pendidikan yang hari ini cukup bagus Pak. Kondok pesantren, kita banyak kondok pesantren, kecuali dinia, dinia apa kita golongan kondok pesantren, mungkin sekolah berasrama kalau dinia. Kondok pesantren kita tidak seperti gontor. Gontor cewa lihat, saya iri betul saya alumni-alumnya gontor. Ada alumni kita yang penulis itu, dan banyak yang lain, Pak Dean Samsudin juga alumni sana. Mereka karakternya kuat, agamanya bagus, kemudian bahasa internasional dia kuasai, bahasa Arab dan bahasa Inggris, seperti yang sampaikan oleh kawan-kawan lagi. Bahasa itu penting sekali, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, sekolah berasrama. Sekolah berasrama bagus sekali sekarang, sekolah berasrama, atau boarding school. Banyak sekolah saya nanti akan lihatkan di mana boarding school yang sudah dibuat oleh orang. Kemudian saya ingin menyampaikan satu lagi, asrama saja kita buat, anak boleh sekolah di mana saja, contohnya untuk tinggal SMA kita buat. Boleh di sekolah SMA 1, boleh di Comforti, boleh di Tamsis, boleh di SMA 3, tapi nanti pulang ke asrama. Di asrama itu kita bangun karakternya, dan berbagai, kita siapkan juga guru di situ untuk membimbing mereka dengan berbagai hal. Kemudian yang keempat, adalah menjadikan mesin sebagai pusat kegiatan. Kalau 1, 2, 3 tidak mungkin kita bangun, kenapa kita tidak wujudkan mesjid untuk kita jadikan tempat belajar. Mesjid tidak hanya sebagai tempat agama saja, kita kan ke mesjid hanya untuk orang-orang tua dan pergi sholat saja. Selalu sholat ada mesjid. Mesjid kita bagus-bagus, sudah hampir di tiap keluruan itu sudah ada mesjid yang pakai AC, sudah lengkap fasilitasnya. Walah keramiknya hampir diganti setiap kali 2 tahun. Karpetnya juga begitu. Tapi untuk itu saja, kenapa kita tidak jadikan mesjid ini tempat pendidikan, sehingga tempat pendidikan yang di daerah itu saja. Mereka kompleksnya tinggal di kompleks gunan, ada 300 kakak di sini. Kenapa ini tidak di dalam? Kami sedang mewujudkan ini. Sehingga pembelajaran yang diberikan di situ, pembelajaran umum dan agama, dibiayai oleh dana mesjid. Kita kan dana mesjid kita gunakan untuk hal yang macam-macam. Bapak dan Ibu, kita tertinggal. Kita tidak seberuntung, ada Pak Doni di sini yang dengan Pak Cete. Saya sudah pergi ke sekolah Pak Cete Foundation di Medan. Beliau merekrut 100 orang, anak-anak pintar dan dari keluarga miskin setiap tahun. Dari beberapa daerah. Mungkin baru satu orang atau beberapa orang dari Sumatera, karena kriterianya pintar dan miskin. Kalau pintar saja tidak miskin, tidak dia terima. 100 orang setiap tahun itu ada di Serdang, Sumatera Utara. Sudah didirikan sejak tahun 2010. Ketika saya berkunjung ke situ, anak SMA, ini untuk level SMA, sudah ada yang bisa menulis buku, dipublikasi, dan dicetak oleh penerbit terkenal. SMA. Karena anaknya pintar dan karakternya bagus. Sudah bisa. Sekarang Cete, melalui Cete Arsa Foundation, istri beliau, membuat pula di Solo di kampung Ibu Arsa. Di ringkas sedikit, Prof. Muslihan. Jadi seperti ini yang ingin saya sampaikan, kenapa kita tidak modifikasi pendidikan yang ada, dan kita anuhkan nilai-nilai Keminangkabawan di sana. Maka nilai surau tadi perlu kita bangun. Menurut saya pendidikan itu, karena anak-anak kita hari ini Pak Pasli pulang sekolah, dia main-main. Tidak ada. Orang tua tidak mampu lagi untuk mendidik anak. Pada rumah tangga, sekolah, dan masyarakat ikut menyiapkan generasi ke depan. Tidak sekolah saja. Nak mampu sekolah hanya 8 jam, mendidik anak-anak untuk bisa menjadi orang baik. Saya kira begitu dari saya, Pak Pasli. Di Padang sudah azar juga ini untuk sholat azar. Saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.